Ya, pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI memastikan terdapat 9 hotel yang hengkang dari daftar tempat isolasi pasien COVID-19 dengan spesifikasi Orang Tanpa Gelajala atau OTG. Ketua PHRI DKI Jakarta, Chris Handy, mengatakan dengan demikian total hotel yang siap menampung pasien COVID-19 sebanyak 31 hotel tengah masuk dalam tahap verifikasi Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Meski demikian, Chris menambahkan sejumlah hotel juga mendaftarkan diri untuk siap bergabung. Menurut Chris, tahap verifikasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kesiapan operasional protokol kesehatan hotel. Chris memastikan hotel yang telah menerima pasien COVID-19 nantinya tidak diperkenankan menerima tamu reguler. Karena jumlahnya ini cukup dinamik, kalau 27 hotel yang di dapat itu adalah posisi per hari Kamis Minggu lalu. Namun seiring berjalannya waktu, ada teman-teman ada 9 hotel yang mengundurkan diri, sebaiknya saya sebutkan, yaitu Yellow Harmony, Ibis Cawang, Sia Sano, Pomelo Tel, Sofian Hotel, Teras Kita, Fave Hotel, Oria, dan Night and Day. Itu 9 hotel mengundurkan diri. Namun di samping itu, surprise, juga banyak hotel yang mengatakan diri ikut bergabung, sehingga per tadi pagi jam 8 kami data, dan data ini sudah kami kirimkan sekarang ke Satgas COVID, per pagi ini sudah 31 hotel. Dengan jumlah kamar lebih besar dari kemarin, ada 4.160... Terima kasih telah menonton!